dia jangit Dewi loh makannya dia enak-enak nih dari tadi gak usah terlalu banyak cukup sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Kali ini saya akan memasak sebenarnya bukan saya masak saya akan mengajari Mbak Anita untuk memasak Ria dia sudah siap Mbak Anita sudah siap kah? kita akan memasak jadi Red Redis yang artinya lobat merah warnanya yang merah nanti kalau kancarin yang baik-baik ya Bu pastinya ya karena dulu kamu dulu ngomongnya apa sama saya pertama kali interview Mbaknya lagi ke toilet aku tidahulu kita akan lihat apa yang terjadi yuk siap 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 karung ngantuk awas ntar kamu ngantuk ya pas waktu goreng karung merem seperti saya dulu kalau dulu saya kerjanya sendirian jadi masakin orang banyak kadang-kadang saya kurang istirahat gorengi Pak ilo sampai ngantuk berapa nah ya betul itu udah bagus itu gak usah terlalu kecil nah biasanya lobat ini untuk salad tapi kemci aku belinya ini untuk mbak saya diemen nyoba kamu makan manis rasa ini kayak pengkuang itu sebenarnya ya supaya terhilang rasa pedes dan pahitnya memang aku suruh kamu nyapain itu harus direndam pakai air begitu pun dengan apa itu pemirsa dengan yungcung yungcung apa anion apa yungcung itu bawang jadi ini saya bikin apa masakan lobat merah kulitnya tapi dalamnya masih masih apa itu masih putih ya terus kemudian kalau kamu pakai yungcung biasanya kalau dipakai salad ya biasanya salad itu kan pakai apa itu anion atau bawang bombayang gak dimasak sama sekali tapi gimana supaya pedesnya hilang ya dengan direndam dengan air es maka pedesnya akan hilang ya kisat nah dari sini saya akan ajarin dia ungkep lobat ya ini tadi saya kasih minyak kasih jahe sama kebrean bawang ya kenapa saya pakai panci ya karena ini nanti dimasukkan disini kasih air ada cemak-cemaknya ya dari sini sebenarnya kamu boleh ambil itu mbak Aneta ambil apa itu gan choy gan choy gan choy yang artinya seledri cina ya boleh pakai saikan berserah anda ya kan ya ini ini dia ya saikan cina ambilkan sedikit jamur mbak alek ano jamur sama carrot ya jadi sok-sok kayak ngajari cep itu ya kan ini berapa satu aja mana oh ya samburnya boleh pakai setak apa yang ini ini sin ya bukan sin takke ini kamu boleh pakai mogu juga boleh ini aku belinya ada bija ini ada jamur oyster ya ini yang biasa kayak oyster nah dari sini kalau sudah sudah seperti ini baunya wami boleh dimasukkan akan keluar apasnya baunya wangi sama bikin tambahkan minyak ini mbak Anita minyaknya hilang kita juga karena kepanasan jadi minyak kalau kepanasan itu bisa kok aneh kita menguat sedikit ya jadi ini kesalahan sebenarnya sedikit aja karena ini judulnya bisa dipakai jadi gak mau berminyak sekali karena saya sekarang kita tuh seperti ini ya kemudian mbak Anita itu mungkin air air masuk sebisa mungkin air panas tapi kalau gak ada air panas ya yang penting airnya kita menutupi menutupi ini saja ini harus banyak ya ini nanti agak sedikit jenis-jenis dan airnya bisa diminum sehat sekali tanpa harus ada energinya atau musimnya jadi ini juga manis sendiri yang tadinya rasanya katanya mbak nita cat berger agak anung ini bisa tambahin air sedikit biar tertutupan terus kemudian terlih sedikit garam sedikit gula terus tutup ya ini biasanya buat anak-anak bagus buat orang tua juga bagus jadi ini sengaja saya iris kecil-kecil karena kakek saya takut gak bisa makan jadi sebenarnya boleh diagak perpanjang mbak 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 nita coba panjangnya seberapa hilang panjangnya sekian boleh ya terus kemudian itu enggak kita kita pakenya pendek-pendek buat kakek ya karena buat kakek nah kita kembali lagi ke lobak merah nah ini pelan-pelan ya disimer ya nah kegunaannya atau khasiatnya lobak merah ini bagus sekali ya untuk meningkatkan sistem daya tubuh ya organ hatinya juga bagus mencegah radikal bebas kayak gitu misalnya hai sebagai makanan anti kanker juga ini kan masalah mbak saya sudah kena penyakit kanker baik untuk kesehatan ginjal itu ya itu yang terutama juga terguna untuk menjaga kesehatan kulit nah jadi mbak mbaknya kalau mau cantik ya sering-sering makan loba aja ya kemudian ya bisa membantu menjaga berat badan yang artinya mbak-mbaknya kalau lagi diet itu boleh ini dengan masak loba atau makan salad loba itu bisa bagus sekali ya nah ini sepertinya masih belum mateng ya loba ini sebenarnya cukup disimer selama 5 menit gak sampai ya bergantung tipis tebalnya loba tersebut yang sama bikin ya jadi ini warnanya ini kan masih putih ya aduh gak bisa kelihatan nah warnanya masih putih nanti gimana supaya warnanya bisa apa itu tau mateng atau enggaknya ini warnanya sudah menjadi kayak kelas kayak gitu kan warnanya agak sedikit clear nah ini ada agak sedikit gosong-gosongnya dikarenakan tadi kesuen rek ya tapi gak apa-apa nanti diambilin gak pahit kok terus kita untuk menambah agar cantik ya kita pakai merah-merah carrot itu juga bagus terus kita cari sedikit apa itu jamur ini kok tidak pelit banget sih mbak ini namanya jamur oyster biasanya oyster yang biasanya kita kan kalau oyster itu bukan apa itu ya bukan nabati tapi hewani biasanya termasuk hewani jadi bagi orang-orang yang vegan biasanya pakai oyster jamur tapi jamur ini juga enak banget dimasak dengan oyster ini majikan ku dari Singapura juga mengajari saya seperti itu nah ini tolong dicucinya itu terakhir sekali karena ini sudah mau dicemplungkan jadi ya kita cuci aja terus kita potong-potong tipis-tipis sesuai dengan selera kayak gitu nah yang terakhir kita akan bumbuin meatball-nya ini daging babi yang sudah digiling sapi eh astagfirullahaladzim sapi oh thank you mbak Anita aku ini mau katanya iya ya jadi takutnya ini tadi salah paham sorry re daging sapi kita sekarang disini Alhamdulillah mbak saya mbak saya sudah gak makan babi ya agak sedikit dikurangin babinya jadi sapi karena sapi itu bisa pohit pohit ya artinya nambah darah ya terus kemudian ya ini tipis-tipis berarti kita akhir-akhir saja mbak ayah gak usah diganti ini disini terus kemudian ini pasti rasanya cos tanpa harus ada msg atau apa sih msg itu jadi bahasanya agak ambur-adul sayangnya agak sedikit redeg dikadangkan botnya tiba-tiba masuk bisa tiba-tiba masuk di belakang kita jadi lumayan agak kikuk ya apa kikuk kikuk ya agak sedikit kancong bergetar dalam hati jiwa seakan-akan kita lagi mendengarkan azan nah ini disampingkan mbak karena bahaya sekali karena ada pisaunya jadi usahakan usahakan kalau meletakkan pisau bener mbak Anita tadi harus seperti ini pisau pun sudah dimasalah karena pisau ini seperti ini baru aman usahakan agak sedikit jadi segini ke senggol kalau bisa cuci aja langsung ditaruh tapi kalau masih dipakai letakkan disini jangan sampai seperti ini nah ini bisa bahaya sekali ini mbak mbak E biasanya kayak gitu kita ambilnya buat kakek doang jadi gak terlalu banyak ini aja ibu oke oke sekian tambahin lagi mbak ini tamat bu tambahin lagi mbak udah ibu tambahin lagi mbak kira-kira ini kita pakenya 2 sendok 2 sendok mbak usahakan kalau kalian membumbuin sapi ini banyak orang yang salah membumbuin sapi jangan sampai kamu pake karena bisa mengkaku bisa kaku dan bisa mengkerut seperti sok tek kamu ya maaf ini ngomongnya agak sedikit aneh kasar ya so saya cuma guyan saja pertama kali kamu harus diudekkan sama tepung tepung dulu mbak disini namanya sangfen yaitu tepung dari kanji tapioca maizena terserah jadi iya sebentar-bentar itu belum nah daging ini kalau kamu lumurin pakai tepung terlebih dahulu itu lembutnya itu bisa terasa mbak nah setelah ini kamu kasih paper nah boleh pake black paper atau boleh pake white paper tapi setidaknya kita harus pake white paper dikarenakan black papernya kita ngemo sedikit ngemo jike mo apa langgaran apa itu jike dikrak-krak dihancurkan sendiri jadi agak gede-gede takutnya mbak saya nganti batuk kemudian kasih sedikit gula mbak kenapa kok gula terlebih dahulu karena gula ini bisa melembutkan daging sebenarnya sedikit saja apalagi kalian pake gula batu itu bagus sekali cuman untuk ini gak mungkin pake batu ininya kenapa mengkap-mengkap sih itu karena kamu jatuhkan sayang nah dari sini cara aduknya harus searah ya searah jadi ya setelah ini baru kamu kasih sial sial ya artinya kecap asin oke betul sekali nah udah cukup gak usah terlalu banyak ya nah kecap asin terus kemudian lah terakhir nah tadi sebelum kamu bumbuin usahakan ini kan pastikan gak ada airnya jangan dikasih air terlebih dahulu karena daging kalau dikasih air terlebih dahulu di dalamnya itu bukan juicy malah tambah apa kalau dimasak keluar airnya kasar kayak gitu ya jadi yang paling terakhir dikasih ini belum jangan dikasih minyak terlebih dahulu kasih ono air ya dikit aja satu sendok nah terus diublek-ublek kurang mbak Nita kurang dikit ini biar lembut ini biar lembut ya sapi dikasih air oh sapi ini dikasih air daging sapi dikasih air ya ini bagus sekali nah nah kalau teksturnya ini terlihat gak tadi kan agak sedikit ya sekarang udah banyak ini agak sedikit mengembang mentul-mentul ada orang yang dikasih soda anu tuh ulu ku kebrongot ulu mau kebrongot mbak Mune geseng disini oke setelah ini kan agak sedikit mentul-mentul terakhir kita beri minyak nah ini tergantung preferenya sampai pakai minyak minyak apa itu sayur atau dengerin bukan olive oil gak buat masak ya bentar bentar mau pakai ini apa pakai mayau itu aja oke pakai minyak sayur atau minyak wijen terserah anda kadang-kadang ada orang yang suka minyak wijen ya ada pula orang yang ini dikasih jahe sedikit tapi berhubung saya tadi ngosengnya sudah ada jahenya jadi gak perlu terlalu banyak takutnya mampuni jahe nah lihatan teksturnya ini mbak Anita ini diajari satu kali saja sudah pinter aku sukanya sama mbak Anita ini wongiki orang cerdas tapi pinter ya enih enggak ketok sih blur ya pencetan tengahnya mbak nah seperti ini mentul-mentul ini ya nah ini mentul-mentul ini ya ini tekstur yang sangat bagus sekali kemudian kamu bisa bikin seperti bola-bola bol-bol boleh petik saya gak pakai apa-apa saya mau pakai ini pakai sendok ya dimasukkan disitu kalau kamu pakai sendok dimasukkan seperti itu caranya sendoknya harus dibasahin terlebih dahulu oke tapi enggak untuk saat ini kalau kamu pakai sendok nanti kan langsung kamu cemplungkan sekarang kita cemplungkan keretnya terlebih dahulu karena gak usah diuntur-untur mah jadi keretnya dimasukkan jadi mbak Anita dipanggil sama majikan so saya harus mengerjakan tersendiri nah kalau sudah waktunya jadi pemirsa maaf ya karena mbak Anita dipanggil oleh majikannya so saya harus mengerjakan sendiri ini sebenarnya sudah cook ya sudah well done kemudian kita masukkan hehehe bentar jangan ngerasaini orang dulu ya kita masukkan jamurnya setelah kita masukkan jamurnya baru panas rek ini masak kalau sambil ngomong itu susahnya ya susahnya kalau masak sambil ngomong kemudian setelah ini ini kan saya sudah bilang dari tadi ini masaknya jemok-jemok ya jadi tunggu ininya agak sedikit mateng sebenarnya karena cepat banget ini ada dua cara yaitu kan ini sudah dibikin bol seperti ini bentar usahakan tepungnya tepungnya itu agak diperbanyak ya terus kemudian usahakan pas waktu menyemplungkan dagingnya ini dalam posisi api ini umok api ini umok airnya umok ya jadi boleh seperti itu boleh dengan cara seperti ini ya kan nah ini diambil dua sendok terus kemudian dipenyet ya kan sesuai selera bentuk ya atau saman juga sebab dibikin pentol juga boleh dengan cara itu atau dengan cara seperti ini teplok teplok ini lebih mantul ya dikarenakan barang senti bianteng karung ngamuk-ngamuk apalagi nah itu teksturnya akan lebih lembut lihat usah dilihat sebentar saya dilihat enggak fokus tapi saya agak sedikit error karena kefokusannya agak sedikit error ya so bentuknya bisa seperti ini dibanting kalau saya lebih suka dibanting karena saya pun pengen banting orang ya midgallnya dari sapi maka buampang bekali untuk anongre melepek ayako melepek anongre jadi mateng ini memang mukanya enggak terlalu cantik tapi rasanya indehoy jadi ini masakan simpel buat kakek-kakek atau buat anak-anak iklim juga boleh yang enggak suka sama keret atau enggak suka sama anong ini betul sekali ojak jude ya setelah kamu masukkan ojak jude lepek semua itu terus kemudian yang terakhir kita masukkan seledrinya kalian pengen banyak pengen sedikit terserah anda nah setelah masukkan seledri usahakan ini kan seledri enggak bisa mateng terlalu mateng karena akan aromanya akan hilang jadinya harus seperti ini tunggu sebentar umep-umepkan tutup kemudian matikan api beres selesai mudah kan ini lopak yang saya pakai tadi ya enggak usah terlalu banyak cukup sekian saja ini sebenarnya bisa di serve kalau makanan sama orang banyak boleh kayak 3 orang atau 2 orang ya jadi ini karena mbak saya doang jadi terlalu banyak sebenarnya selamat menikmati